Setelah kita masuk ke acara pertama, yaitu menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin, dipersilakan mengambil sikap siap dan hormat. Terima kasih telah menonton! 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 Demi Kristus pengantara kami! Amin! Terima kasih telah menonton! 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 negara studi keluar daerah baik yang berada di provinsi Bangka Belitung sendiri maupun yang berada di luar Pulau Bangka selain itu lembaga-lembaga konsultan pendidikan luar negeri dan dunia usaha yang secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan dunia pendidikan dua peserta siswa SMA Santoyasef siswa dari SMA atau SMK negeri maupun swasta di kota Pangkal Pinang pada khususnya dan di Pulau Bangka pada umumnya orang tua siswa dan masyarakat umum keempat waktu dan tempat pameran kegiatan ini dilakukan selama tujuh hari yang dimulai pada tanggal 20-27 September 2021 bertempat di SMA Santoyasef Pangkal Pinang secara online menggunakan Zoom meeting SMA Santoyasef 5 narasumber atau pemberi materi narasumber atau pemberi materi Education Expo tahun ini terdiri dari 38 perguruan tinggi dan 4 konsultan pendidikan 6 sumber dana sumber dana Education Expo tahun ini seluruhnya dari biaya pendaftaran peserta perguruan tinggi dan konsultan pendidikan yang mengikuti pameran ini Bapak Ibu yang saya kasihi terakhir saya mengucapkan terima kasih kepada sponsor SIP yaitu Bang Kapos, Radio Sonora, Bolesa dan terima kasih kepada Panitia Education Expo Bapak Ibu seluruh sipitas akademika SMA Santoyasef yang telah memberikan bantuan demi terlaksananya kegiatan pameran ini dengan baik dan pada kesempatan ini kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam pelaksanaan kegiatan ini nanti ada kekurangan demikianlah laporan pelaksanaan kegiatan ini kami sampaikan salam sehat dan selamat mengikuti Education Expo SMA Santo Yosef Pangkal Pinang tahun 2021 Tuhan memberkati sekian dan terima kasih Terima kasih Ibu Heti Lombanggao selanjutnya kita akan mendengarkan penyampaian kata sambutan dari Kepala SMA Santo Yosef Saya Pangkal Pinang kepada Bapak Frans SPD ECOB kami bersilangkan yang saya hormati Romo Sifatius Samuel sebagai Ketua EAS ANTO NASCARIA yang saya hormati Romo Sifatius Samuel sebagai Ketua EAS ANTO NASCARIA Bapak Ibu Tamu Undangan, yang saya hormati Bapak Ibu Perwakilan Peguruan Tinggi dan Lembaga Konsultan Pendidikan, yang kami hormati Bapak Ibu Pegawai SMA Santo Yosef, yang kami hormati para peserta Pameran Pendidikan 2021. Marilah kita ucapkan puji dan syukur pada hari ini bahwa kita semua masih diberikan kesehatan dan sekolah berkomitmen untuk tetap memberikan layanan pendidikan lewat Pameran Pendidikan pada tahun ini. Pada kesempatan ini, marilah semua untuk bisa terlibat dalam kegiatan ini, terutama para siswa kelas 12. Semoga pilihan dari para siswa kelas 12 ini menjadi langkah mereka untuk menentukan masa depan mereka. Marilah berani untuk menentukan pilihan, berani untuk menentukan jalan hidup kalian, dan berusaha untuk bisa beradaptasi atas segala situasi dan kondisi. Terima kasih juga kepada para donator dan sponsorship yang sudah mendukung kegiatan ini. Semoga memberikan hal yang baik buat kita semua. Sekali lagi, terima kasih atas semua hal yang telah dilakukan terselenggaranya Pameran Pendidikan ini. berani untuk maju, berani untuk beradaptasi. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Frans. Selanjutnya kita akan mendengarkan penyampaian kata sambutan dari Ketua Yayasan Tunaskarya kepada Romo Servatius Samuel SPSI, MPSI Psikolog. Kami persilahkan. Yang kami kormati para tamu undangan kami, perwakilan dari Universitas dan Pelayanan Pendidikan, baik dalam negeri maupun luar negeri, yang kami kormati para pimpinan unit, para kepala sekolah dan lakil kepala sekolah yang ikut ambil bagian dalam kegiatan pameran pendidikan ini. Yang kami kormati orang tua dan warga masyarakat yang juga ikut ambil bagian dalam kegiatan pameran pendidikan, serta yang kami banggakan para peserta didik kami, yang juga turut serta untuk ikut ambil bagian dalam kegiatan pameran pendidikan tahun 2021. Syukur kepada alam bahwa kita masih boleh mengadakan kegiatan pameran pendidikan, meskipun secara virtual, karena kita berada pada masa pandemi COVID-19. Dengan berbagai macam kesulitan yang mungkin kita hadapi, kita dituntut untuk mempersiapkan banyak hal, kita harus mengubah strategi kerja kita untuk tetap memberikan layanan pendidikan yang umpun dan terdepan sesuai dengan visi Yayasan Dinas Karya. Saya atas nama para pengurus Yayasan Dinas Karya mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung dalam kegiatan pameran pendidikan S.A. Santo Yosef tahun 2021, baik yang bisa hadir secara lurin maupun yang mengikutinya secara daring. Dengan tema jadikan, dilihatmu sebagai jalan kesuksesan, kami berharap bahwa kegiatan ekspo ini sungguh-sungguh membantu para peserta didik, anak-anak kita, baik di S.A. Santo Yosef maupun dari sekolah-sekolah mitra untuk dapat melakukan pilihan yang tepat dan terbaik sesuai dengan cita-cita dari para peserta didik. Dengan demikian, tujuan kita untuk menciptakan generasi mendatang yang kunggul, menciptakan SDM yang kunggul dari dunia pendidikan dapat kita wujudkan. Terima kasih untuk semua mitra kami, baik dari terguruan-terguruan tinggi maupun layanan jasa pendidikan untuk mengambil bagian dalam kegiatan ini. Semoga partisipasi kita semua sungguh-sungguh mengolongkan anak-anak kita untuk memilih secara tepat untuk masa depan mereka. Kami juga ucapkan terima kasih kepada para sponsor yang ikut men-support kegiatan ini. Semoga kerjasama kita bersama bisa memberikan hasil yang memuaskan bagi anak-anak mitik kita lewat pilihan yang tepat untuk masa depan mereka. Kunggul dalam utuh dan terbaik dalam layanan mitik kita. Tuhan berkati dan sukses untuk kita semua. Terima kasih, Romo Servasio Samuel. Acara selanjutnya adalah perkenalan singkat dengan perwakilan perguruan tinggi yang berpartisipasi dalam Virtual Education Fair 2020 kali ini. Saya akan membacakan nama-nama perguruan tinggi. Mohon apabila perwakilan ada di dalam screen, di dalam layar, mohon untuk menampaikan tangan. Saya hanya akan menyebutkan nama perguruan tinggi saja. Yang pertama, Tianmen University, Malaysia. Torrance University. Taylor University. Singapore Institute of Management. OBKG. Asia Pacific University. Universitas Esa Unggul. Indonesia International for Life Sciences. Universitas Sampurna. Podomoro University. Virtu Education. Bentar, saya ada lagi list yang lain. Indonesia International for Life Sciences. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Baik, saya lanjutkan kembali. Universitas Multimedia Nusantara. Universitas Nusantara. Roughless Design. Universitas Bunda Mulia. Bina Nusantara University. Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti. Universitas Taruma Negara. Universitas Maranata. Universitas Kristen Crida Wacana. Trisakti School of Management Go Campus Kalbis Institute Jakarta International College Universitas Kristen Duta Wacana Universitas Pembangunan Jaya Kwik Kiangi School of Business Universitas Pelita Harapan Universitas Sampurna Universitas Universal International College of Management Sydney James Cook University Singapore Universitas Katolik Sugiyah Pranata Swiss German University CNY Education Consultant Podomoro University La Salle College Universitas Pradita Universitas Parahiangan Presiden University Virtu Education Atmajaya Jakarta Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya Atmajaya Yogyakarta London School of Public Relations Universitas Sanata Dharma Baik Itulah daftar atau nama-nama perguruan tinggi Yang berpartisipasi dalam Virtual Education Fair 2021 Kali ini Seperti kata pepatah Tak kenapa kata sayang Tentu saja perkenal singkat Ini belum bermakna lebih dalam ya Tetapi nanti akan diperdalam Dalam sesi-sesi presentasi tentunya Ini kita telah sampai di penghujung acara Yaitu pembukaan secara resmi Virtual Education Fair 2021 Yang ditandai dengan pemukulan gong secara virtual Kepada Pak Bob Kami persilakan untuk menyiapkan Terima kasih Demikian acara pembukaan Virtual Education Fair Pada hari ini Saya selaku pembawa acara Mohon maaf jika ada salah ucap kata dan sikap Tak lupa kami mengucapkan terima kasih Atas dukungan Central International Agency Bangka POS Radio Sonora Bolesa dan Indihome Dalam penyelenggaran Virtual Education Fair 2021 ini Acara selanjutnya adalah dengan mendengarkan Penyampaian materi presentasi Perwakilan perguruan tinggi Di dalam ruang, di dalam Zoom meeting Yang sudah dijatuhkan Pada pukul Sembilan Pada para perwakilan universitas Saya ucapkan terima kasih Mungkin saat ini siswa-siswi Sedang menunggu Sudah mulai dimasukkan ke dalam room Mereka sudah menunggu Jadi mungkin sambil bersiap-siap Untuk penyampaian materi nanti Bapak-Ibu perwakilan sekalian Cerah nian matahari pagi Pertanda baik tuk song-song hari Saya Don Michael Bersetarakan kerja yang bertugas Mohon undur diri Sampai jumpa di sesi presentasi Terima kasih Pada para peserta Partisipan dalam acara pembukaan kali ini Khususnya kepada Bapak-Ibu perwakilan Perguruan tinggi Baik dari dalam dan luar negeri Saya persilakan untuk mempersiapkan diri Untuk presentasi di jam pertama nanti Jam 9 Boleh Bapak-Ibu sekalian ada di ruangan Zoom pembukaan acara ini Untuk meninggalkan Zoom meeting ini Terima kasih Selamat pagi Tuhan memberkati Terima kasih Terima kasih